Artis muda berbakat, Fujianti Utami atau yang lebih dikenal sebagai Fuji-an, mengambil langkah besar dalam menjelajahi dunia kuliner dengan meluncurkan sebuah kolaborasi yang istimewa bersama Kang Sifut 357. Kolaborasi yang membuahkan Fuji Bowl Series ini tidak hanya menjadi inovasi kuliner baru, tetapi juga mencerminkan kekreatifan dan semangat kolaborasi dalam industri makanan. Pada acara peluncurannya di kawasan Kemang, Jakarta, Fuji berbagi pandangannya tentang perjalanan ini. Awalnya, aku merasa ragu, karena aku bukan tipe yang terbiasa berjualan. Tapi, setelah terjun ke dunia entertain, aku belajar banyak. Aku melihat bagaimana teman-teman artis dan pebisnis melakukan ini, dan aku berpikir, oh, gini ya caranya, ujar Fuji. Fuji Bowl Series merupakan serangkaian menu seafood yang mencakup berbagai hidangan, seperti mie seafood, nasi goreng seafood, udang crispy lada hitam, calamari salted egg, ayam crispy sambal matah, dori crispy cabai garam, dan telur crispy saus sage curry. Keistimewaan dari menu ini adalah penggunaan cita rasa khas yang menjadi favorit Fuji, menjanjikan pengalaman kuliner yang unik dan memuaskan. Untuk melengkapi pengalaman kuliner ini, juga hadir, Fuji Tea, minuman yang menyegarkan. Selain meluncurkan produk, Fuji juga berbagi filosofi bisnisnya, kalau misalnya barang gak laku, jangan terlalu sedih. Gak semua orang bisa menyukai produk kita. Yang penting, kita coba dan belajar dari setiap pengalaman, ujarnya. Fuji sangat antusias mengajak para penggemarnya untuk mencoba menu baru ini, yang dapat dinikmati melalui layanan Govot atau dengan mengunjungi outlet di jalan. Kemang Timur, 0.90C, Jakarta Selatan. Kolaborasi ini tidak hanya menandai perluasan karir Fuji ke dunia kuliner, tetapi juga merupakan bukti bagaimana seorang artis mampu mengubah ketidakpastian dan keraguan menjadi sebuah kesuksesan kreatif. Dengan Fuji Bowl Series, Fuji berharap dapat menyampaikan kecintaannya pada seafood kepada para penggemar dan pencinta kuliner di Indonesia, menawarkan pengalaman rasa yang berbeda dan memuaskan, selain itu. Ayah Fuji Anti Utami alias Fuji, Haji Faisal menyambut positif hubungan baik yang terjalin antara anaknya dengan Aliyah Masaid. Diketahui, Aliyah Masaid saat ini berpacaran dengan Tarik Halilintar yang merupakan mantan kekasih Fuji. Ya baiklah. Harusnya tanyakan ke Tarik gimana teman lama dan teman baru berteman boleh nggak ini, kata Faisal, dilansir Jumat, 8 Desember 2023. Ayah Fuji ini berharap tak ada lagi pihak yang mengadu domba putri bungsunya dengan Aliyah Masaid. Sebenarnya nggak ada konflik, tapi ada sebagian kecil yang mengadu-adu, memanas-manasi. Hubungan mereka baik, lanjutnya. Raffi Ahmad menjadi penghubung saat Fuji dan Aliyah Masaid bertemu. Ayah mertua mendiang Vanessa Angel. Ini pun memuji sikap suami Nagita Slavina. Dengan adanya si Raffi di tengah-tengah mereka, itu hal yang positif. Tepat apa yang dilakukan Raffi? Kita ingin dunia ini damai, katanya. Pengusaha tekstil ini tak ingin menanggapi terkait hubungan Aliyah Masaid dengan Tarik Halilintar. Faisal merasa hal seperti itu lebih pantas ditanyakan langsung kepada Tarik Halilintar. Sekarang Aliyah sudah pindah ke Tarik, tanyanya ke Tarik. Si Fuji mantan Tarik, si Aliyah sekarang dekat sama si Tarik, ia tanyakan ke si Tarik. Lanjutnya, Fuji dan Aliyah Masaid sempat mencuri perhatian publik lantaran kedapatan ke Singapura bersama pada beberapa hari yang lalu. Tak hanya berdua, Fuji dan Aliyah ke Singapura bersama dengan artis lainnya seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan lainnya. Momen saat Raffi Ahmad mengajak Fuji dan Aliyah Masaid berfoto bersama itulah yang mencuri perhatian publik.